Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita terlebih dahulu datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan hari ini Sebentar lagi kami akan mulai membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat untuk dapat mengerti dan memahami firmanmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin Tema bacaan Alkitab adalah aroma manis bau busuk Diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai pasal 7 ayat 16 yang berbunyi demikian Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan Dan di antara mereka yang binasa Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni Atas perintah Allah dan dihadapannya Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini Sama sekali tidak memuncai arti Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa Ada selubung yang menutupi hati mereka Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh dan dimana ada roh Allah disitu ada kemerdekaan Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah Sebab bukan diri kami yang kami beritakan Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu Berasal dari Allah bukan dari diri kami Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan namun tidak binasa Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis Aku percaya sebab itu aku berkata-kata Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita Suatu tempat kediaman yang kekal Yang tidak dibuat oleh tangan manusia Selama kita di dalam kemah ini Kita mengeluh karena kita rindu Mengenakan tempat kediaman surgawi Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang Sebab selama masih diam di dalam kemah ini Kita mengeluh oleh beratnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan yang lama Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu Dan yang mengharuniakan roh kepada kita Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Tetapi kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini Baik ataupun jahat Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan Karena itu kami berusaha meyakinkan orang Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga Demikian bagi pertimbangan kamu Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami Tetapi kami mau untuk memberi kesempatan kepada kamu Untuk memegahkan kami Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah Sebab jika kami tidak menguasai diri Hal itu adalah dalam pelayanan Allah Dan jika kami menguasai diri Hal itu adalah untuk kepentingan kamu Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka semua sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang Juga pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Sebagai teman-teman sekerja Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia Kasih karunia Allah yang telah kamu terima Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan Kesesakan dan kesukaran Dalam menanggung dera Dalam penjara dan kerusuhan Dalam bercerih payah Dalam berjaga-jaga dan berpuasa Dalam kemurnian hati Pengetahuan Kesabaran Dan kemurahan hati Dalam roh kudus dan kasih yang tidak munafik Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang Ataupun untuk membela Ketika dihormati dan ketika dihina Ketika diumpat atau ketika dipuji Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup Sebagai orang yang diajar namun tidak mati Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu Hai orang Korintus Kami telah berbicara terus terang kepada kamu Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku Bukalah hati kamu selebar-lebarnya Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya Apakah hubungan baik Allah dengan berhala Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka Firman Tuhan dan janganlah menjamah apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Saudara-saudaraku yang terkasih karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah Berilah tempat kami bagi kami di dalam hati kamu Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu Sebab tadi aku telah katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami Sehingga kita sehidup semati Aku sangat berterus terang terhadap kamu tetapi aku juga sangat memegahkan kamu Dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan suka citaku melimpah-limpah Bahkan ketika kami tiba di Makedonia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami Dimana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan titus Bukan hanya oleh kedatangannya saja tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku Sehingga makin bertambahlah suka citaku Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu Namun aku tidak menyesalkannya Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu Kendati pun untuk seketika saja lamanya Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan Tetapi duka cita yang datang dari dunia ini menghasilkan kematian Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar Bahkan pembelahan diri, kejengkelan, ketakutan, kegiatan, penghukuman Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu Maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah Melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah Sebab itulah kami menjadi terhibur Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu Kami lebih lagi bersuka cita oleh karena suka cita Titus Sebab kamu semua menyegarkan hatinya Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Aroma manis, bau busuk Saat ibu bapak memikirkan hal-hal berikut Bayangkan bau yang berkaitan dengannya Daging panggang ibu dalam oven Ibu bapak melewati seseorang di mal Yang memakai parfum favorit ibu bapak Ibu bapak berbaring di padang rumput yang baru dipangkas Sekarang bayangkan bau yang berkaitan dengan hal-hal berikut Kotoran keluar dari bak cucian Piring ibu bapak Ibu bapak berhadapan dengan seorang yang bau mulutnya tidak enak Ibu bapak membuka tempat sampah yang tua pada suatu hari yang panas dan lembab Aroma yang menyenangkan dan bau yang busuk Bagaimana bau ini dibandingkan dengan kekristenan kita? Jika kita ingin menyatakan diri kita sendiri ke dalam salah satu istilah ini Di aroma yang mana kiranya kita berada? Kemanapun kita pergi Tuhan memakai umat Kristen Untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus Kita bagaikan bau harum yang memenuhi udara Itu berarti tidak berbau aneh dan membuat orang bersin Melihat sekeliling dan berkomentar Hmm saya mencium bau seorang Kristen Bagaimanapun orang memperhatikan cara hidup kita Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menggambarkan Tuhan dalam semua yang kita lakukan dan ucapkan Untuk kita renungkan bersama Kebenaran Allah membawa pengharapan kepada banyak orang Bagi beberapa orang iman berbau enak Orang lain akan tertempelak oleh aromanya Bagi mereka iman kita berbau busuk Karena hal itu membuat mereka merasa bersalah Paulus berkata Bagi beberapa orang kami adalah bau kematian yang mematikan Dan bagi yang lain bau kehidupan yang menghidupkan 2 Korintus 2 ayat 16 Kita tidak peduli dengan respon mereka Kewajiban kita adalah memancarkan aroma harum Allah Dan membuat perbedaan di tempat kita masing-masing berada Di tengah tetangga, di masyarakat, dan dunia Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi syukur kepadamu ya Allah Yang sudah mempercayakan setiap kami tugas Untuk memberitakan kabar baikmu Kami mau menerima tanggung jawab ini dengan baik, dengan benar Dan izinkan hidup kami Dikenal sebagai bau harum Dari apa yang kami lakukan Dari apa yang kami ucapkan Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami Terima kasih Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam ini Dan kami menyerahkan Waktu istirahat kami Di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih